Kasus pembunuhan tiga anggota keluarga di Dusun Prejen, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang terus bergulir. Fakta-fakta terbaru pun terus bermunculan, dibiberkan oleh pihak kepolisian. Korban merupakan satu anggota keluarga terdiri dari ayah bernama Abuas Asyari, 58, ibu bernama Heri Riani, 54, dan anak sulung bernama Dia Hairunisa, 25. Tragisnya, mereka dibunuh di tangan Dedes 22 yang tak lain adalah anak bungsu dan adik dari para korban. Atas kejadian ini, pihak keluarga meminta agar tersangka dihukum setimpal dengan perbuatannya. Hal itu disampaikan oleh Agus Kustiardo, yakni kakak kandung, dari korban Heri Riani saat dihubungi Tribun Jogja, Kam melalui sambungan telepon pada Senin 5 Desember tahun 2022 malam. Bahkan, hingga saat ini kedua keluarga masih enggan menjenguk tersangka yang sudah ditahan di Mapolresta Magelang. Belum pernah menjenguk tersangka, ya paling nantilah kalau sudah tidak loroh hati. Itu pun bukan menjenguk karena iba dengan tersangka. Tetapi lebih ke hal lain yang perlu diselesaikan secara keluarga. Kurainya, endek. Terima kasih telah menonton!